Namun apa yang terjadi, 10 bulan kemudian Pak Kiau membalasnya dengan melukainya juga, dan itu adalah pembalasan yang setimpal. Di awal tahun 2000-an, dua petinju ini memang sedang dalam masa kejayaannya. Tak heran, laga mereka sangat dinantikan. Sebelum melawan Pak Kiau, Morales mempunyai rekor cukup cemerlang, yakni 49 pertandingan dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Pak Kiau masih mengoleksi 43 pertandingan dan 2 kali pula mengalami kekalahan. Meski di laga ini Pak Kiau lebih muda dari Morales dan ketenarannya masih di bawah Morales, namun Pak Kiau di laga ini masih menjadi unggulan. Karena di laga sebelumnya, Pak Kiau berhasil mengalahkan petinju-petinju hebat dari Meksiko, seperti Marco Antonio Barrera pada tahun 2003 sebelumnya. Termasuk Juan Manuel Marquez, di tahun 2004 juga tak lupu dari keberutalan Manny Pak Kiau. Jadi, saat Morales bertetapan langsung dengan Pak Kiau, warga Meksiko mengharapkan petinju kebanggaannya mampu membalas kekalahan petinju sebelumnya. Inilah laga yang sangat dinanti-nanti, dan MGM Grand Garden Arena menjadi saksi pertempuran. Lagi dan lagi, di ronde ketiga, Pak Kiau kembali mendominasi pertandingan. Pukulan kombonya... Salah satu penyebab kekalahan itu, alasan Pak Kiau, yakni karena Pak Kiau tidak menggunakan sarung tinju yang biasanya gunakan. Karena sarung tinjunya saat itu terlalu empuk baginya. Tidak terima atas kekalahan itu, Pak Kiau akhirnya ingin kembali naik ring untuk membalas kekalahan sebelumnya. Dan benar saja, 10 bulan kemudian, tepatnya pada 21 Januari 2006, laga rematch akhirnya terselenggara. Jelas, antusias penggemar tinju sangat menanti laga pembalasan ini. Terbukti, laga yang berlangsung di Thomas N. Mark Center Nevada ini dihadiri oleh sekitar 14.000 penonton. Pak Kiau yang berjanji tidak ada alasan lagi, di laga ini benar-benar membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan benar saja, sejak ronde pertama dimulai, Pac-Man langsung menghilang. Bahkan saat di ronde kedua, Pak Kiau berhasil membuat Morales hampir tumbang. Laga ini memang tanpa perubutan sabut juara, namun gengsi dan pembuktian adalah motivasi terbesar bagi kedua petinju. Tak terkecuali Morales, di ronde ketiga hingga ronde kelima, ia berhasil meredam serangan Pak Kiau. Bahkan tiga ronde ini, Morales sukses mendominasi pertandingan. Tak ingin kekalahan kedua kembali terjadi, di ronde ke-6 ke atas, Pak Kiau bangkit dan terus melancarkan serangan. Tidak seperti di laga pertama, Pak Kiau benar-benar lebih menggila. Dan pembalasan itu terjadi saat di ronde ke-10. Pac-Man di ronde ini berhasil menumbangkan Morales. Dan itu untuk pertama kalinya, Morales dikanfaskan dalam karir profesionalnya. Meski ia mampu bangkit lagi, namun Morales tak sanggup lagi menahan gempuran Pak Kiau. Pembalasan yang sangat setimpal, tidak hanya membuat luka dan memar di wajah Morales, namun Pak Kiau juga berhasil membalasnya dengan sadis. Inilah pembalasan darah dibalas darah. Uhhh, let's get ready to rumble!